Saya serta rakan Bung Jose Marwan dan beberapa narasumber kami mahasiswa menemani Anda. Satu sesi di kesempatan terakhir ini ada yang mau tanya. Ini ada satu anak muda, Olive. Betul, Olive ya. Dari Universitas Bunda Muria, UBM. Ya, nama saya Oliver Skambar. Saya mau nanya, ini kan banyak pengusaha-pengusaha dari kue, roti, dan lain-lain. Bagaimana sih strategi bisnis atau cara agar bisa survive di dunia pastry? Ini kan udah banyak pastry di Indonesia. Itu aja sih. Survive maksudnya gitu ya? Bagaimana caranya? Ini pertanyaannya hampir sama dari pertanyaan yang dari WhatsApp tadi ya, Bung Jose. Oke, mungkin ke... Oke, silahkan ke panggilan dulu. Untuk menghadapi apa ya, bisa survive di era persaingan yang ketat ini, yang pasti rasa harus distandarisasi, dipertahankan. Jadi, karena kita sudah mempunyai cabang, kita harus mempertahankan rasa yang di Surabaya. Orang beli di Surabaya sama beli di Jakarta itu harus sama. Itu dulu. Ketika sudah ada perbedaan rasa, customer akan mempertanyakan kualitas kita. Nah, itu yang perlu kita satu, yang agak bisa survive. Kedua adalah marketing digital. Jadi, di zaman sekarang marketing digital kita harus lakukan. Karena manusia sekarang pasti akan mengakses handphone setiap menit, setiap jam. Mereka mencari informasi melalui marketing digital. Sekarang sudah banyak yang memprovide untuk makanan, aplikasi-aplikasi yang support untuk seperti best top 10 restoran, best bakery, dan macam-macam. Itu sudah banyak gitu. Bisa kita lakukan seperti marketing seperti itu juga. Kalau Pak Hindra, Pak Hindra juga masuk di top 10 untuk kawasan alam sutra ya, Pak? Ya, kita ini di restoran, kata kuncinya sih, restoran enak di alam sutra atau makanan enak di alam sutra. Itu keluar tuh, 10 besar ya? 10 besar. Nama web saya www.saunggibrak.com Itu salah satu cara, Bapak, eksis ya? Ya, itu sangat membantu, Pak. Membantu? Karena kan kalau pakai web itu nasional. Selain kita bisa menentukan di rayon kita apa yang kita mau marketing pas kita punya restoran juga sangat membantu sekali. Ini Pak Hindra ini ya, sampai teman-teman TV itu mau ngeliput itu banyak yang ditolak. Tapi setiap hari banyak yang permintaan dari TV-TV nasional untuk mau syuting di Saunggibrak ya, Pak ya? Iya. Kenapa ditolak, Pak? Karena kalau lagi syuting itu membutuhkan waktu. Jadi kalau waktunya terlalu panjang, sedangkan customer itu kalau lihat kita lagi rame, itu akan tambah rame. Jadi nggak kepegang, maksudnya nggak kepegang ya, Pak ya? Tangguh sekali, waktu kita kan harus menyiapkan sama yang di luar, udah nggak seimbang. Satu episode bisa satu hari ya? Satu episode bisa nambil satu hari? Kurang lebih setengah sampai satu hari lah. Kalau yang kita ada acara demo itu, itu membutuhkan waktu panjang. Kalau kecari yang hanya wawancara ya nggak begitu panjang. Oke, jadi apa yang membuat mereka mau meliput Bapak? Iya. Kemungkinan besar sih, karena kita punya menu itu unik. Menunya unik. Dan kita juga terkenal sambelnya, samanya sambel jiblak gitu. Pedas nggak, Pak? Pedas. Pedas sandel. Levelnya level 100, Pak. Pake level, cuma kita mesti pake secara umum aja. Karena kesian juga, karena ada orang yang mau mencoba, tapi nggak kuat pedas kan. Jadi ya, kita pake yang standar aja. Cuman cabenya cabai biasa juga? Cabenya itu dimasak. Cabenya yang kita pake itu nggak khusus cabai rawit aja. Jadi rawit dari rawit hijau, rawit merah, campur-campur. Campur-campur. Tapi dari nama pengaruh nggak, Pak? Sehingga akhirnya memang jadi ramai itu restoran, Pak. Apa karena nama yang unik itu juga? Sebelumnya ada nama lain atau pernah gaji nama? Ada. Sebelumnya, waktu saya di Lampung, itu namanya Pondok Sari Daun. Pondok Sari Daun. Nah, sebenarnya saya juga udah coba, nama itu kita bawa ke Tangerang. Ternyata di Tangerang itu kan, market saya kan baru. Jadi otomatis tanya, dia orang memikir, Pondok Sari Daun itu apa? Jadi nggak punya keunikan sendiri. Setelah ganti nama, baru nama. Tapi ganti nama. Nah, udah ganti nama, kan orang mau coba karena namanya unik. Gibrak. Gibrak itu apa sih? Banyak pertanyaan gibrak. Jadi kalau datang, Lep. Iya, jadi orang mau mencoba. Nah, kebetulan juga mungkin karena mereka itu cocok dengan rasa yang kami tawarkan. Nah, jadi otomatis banyak sekali customer yang datang dan kemudian juga ngajak teman-teman. Dari satu itu bisa multiple ke mana, bisa beberapa orang. Dari mulut ke mulut. Terutama sih kalau marketing saya sih lebih banyak sih dari mulut ke mulut. Karena ini soal makanan jadi dari mulut ke mulut, Pak ya. Iya. Karena soal makanan. Oke, baik. Bu, justru seperti kita harus minta closing statement dari semua narasumber kita. Termasuk Pak Joko juga. Karena nanti di jam 10 kita ada talk show juga begitu ya. Oke, baik. Mungkin ada... Oh iya, Bu Felis ya. Iya, supaya tetap eksis gimana caranya, Bu? Ya, saya sih sebenarnya lebih ke rasa dan kualitas. Saya juga dari pertama buka dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut juga ya? Dari mulut ke mulut juga. Pakai media sosial juga, Bu? Dibantu anaknya? Enggak. Anak saya masih kecil, masih 18 tahun. 18 tahun udah gede ya. Anak sekarang masih sekolah ini. Masih sekolah, oke. Jadi tetap akan yang... Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya. Pak Adini closing statement dari Bapak. Iya. Bagaimana memulai bisnis kuliner? Menurut saya sih karena cinta, Pak. Jadi kalau kita namanya cinta, sama seperti kita ngajar seorang wanita, mungkin kita gak punya mobil. Kita bisa pinjem mobilnya temen. Gak punya jas, kita bisa pinjem temen gereja kita. Gak punya uang, minta ke papa mama kita karena cinta kan. Cintai apa yang kita lakukan? Karena dengan seperti itu, misalnya kita cinta kepada Bremis ini, ya kita akan mulik beli coklatnya di mana, tepung premixnya apa, betul ya Pak? Itu karena cinta, gitu. Ternyata udah kita bikin bagus produknya, belum ada yang beli. Mulailah kita bagi-bagi ke tetangga. Kita pun karena cinta, kan? Udah cinta, kemudian kita bikin pameran di gereja. Kita bikin pameran di mana? Kan sederhana-sederhana saja karena cinta. Tapi kalau kita tidak cinta melakukan itu, kita merasa terbeban, sama seperti anak Buddha disekolahkan bisa ke dokteran. Padahal dia senangnya mungkin teknik. Itu kan karena tidak cinta, dia kan hanya untuk melakukan cita-cita ayahnya. Karena ayahnya seorang dokter atau seorang spesialis. Nah, semua juga karena cinta, Pak. Jadi kita juga membagikan kepada anak kita juga, kamu cintanya apa, gitu. Cintanya apa. Nanti jurusan juga dia akan beri, ya. Tanpa dia harus sekolah, kemudian asal dia cinta, dia akan menarik di Youtube. Oh, cara bagaimana yang namanya sulam alis. Dia akan belajar, Pak. Iya. Namanya cinta itu adalah dimulai. Jadi sama seperti kita punya bisnis kuliner ini, bisnis kuliner wanita atau biskuit ini, kita buat itu dengan namanya cinta dulu. Bahwa karena kenapa? Saya suka makan, Pak. Oh, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin pada suka makan, ya. Ya, kan dari mulut ke mulut, betul ya, Pak. Kalau kita tanya seratus orang, saya kira sih. Semuanya. Kalau udah kita main, yang kita cari adalah makanan juga, kan, minimum. Nah, itu udah. Oke. Satu cinta. Cinta akan makanan atau minuman, nah, nanti kita akan terus kembangkan, Pak, biskuit ini. Kalau nggak cinta makanan, saya nggak lebar. Oke. Pak Joko, silakan. Yang pertama, mesti berbisnis, mesti serius. Serius artinya tiap pagi bangun, buka mata, pikirkan bisnis kita. Jadi, ada saatnya berpikir. Jadi, jangan sibuk urusan operasional yang nggak penting. Yang nggak penting itu tukar duit, belanja di pasar, itu nggak penting, menurut saya. Jadi, bisa mulai dialihkan. Jadi, serius dipikirkan terus, ada saatnya bisnis saya, saya melarikan kemana ya. Saya mau buka cabang di mana. Kedua, mesti fokus. Fokus artinya apa? Fokus pada bisnis kita. Jangan berbeda sama bisnis tetangga, karena rumput tetangga selebih hijau. Jadi, artinya fokus pada bisnis kita. Jangan pindah-pindah dulu. Dalami, pahami, jalankan, eksekusi terus. Do, do terus. Lakukan-lakukan. Nggak perlu berpikir yang canggih-canggih, itu sebenarnya jalankan. Setelah itu, Icon menderung yang namanya Pareto. Pareto artinya berusaha 20 persen secara maksimal menghasilkan 80. Jangan saya, Bapak-Ibu, pebisnis jalan 80 persen, energi 80 persen, high sales-nya cuma 20 persen. Dan yang ketiga yang perlu diingat oleh para pebisnis adalah time management. Pebisnis sukanya menjalankan sesuatu yang nggak-nggak, yang nggak penting. Lakukan sesuatu yang lebih penting, yang core bisnis Anda. KSF, key sukses faktor bisnis Anda di mana. Jadi, apa sih yang membuat bisnis Anda? Kalau bagian itunya disentuh, bisnis Anda akan melambung. Tapi kalau yang itu bukan key sukses faktor, nantilah. Itu beroperasi terakhir, itu bukan time management. Jadi, lakukan. Mesti serius, fokus, dan time management. Oke, baik. Dan sekali lagi, tentunya untuk Anda ingin sekali memberikan tanggapan ataupun juga pertanyaan yang menarik, nanti kami akan pilih tiga orang yang akan mendapatkan paket persembahan dari Libby Brownie. Silahkan ke 0816-624-683. Sekali lagi, 0816-624-683. Sekali lagi, terima kasih untuk semua narasumber kami. Untuk Pak Randy, thank you. Dari Libby Brownie, si Bu Felicia, terima kasih. Bu Felicia, Pak Hendra, juga terima kasih. Dan juga Pak Joko, terima kasih. Dan juga semua teman-teman yang ada di Heartland Network, terima kasih. Yang ada di Max Kofi. Kita harus akhiri. Dan terima kasih juga untuk Anda yang melarang kita di streaming. Anda bisa menyaksikan sekali lagi di Youtube, di channel Heartland Network. Anda bisa menyaksikan sejarah ini. Saya Jose, saya Ria Mas Ritang, dan juga pamit ingger. Keep on going, never give up.